Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parokisan Noyo Sametari dan di stasis Sanotomasegan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam sehat, semangat selalu dan jangan lupa untuk tetap berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 Hari Minggu biasa ke-15 kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami yang kekal dan kuasa, di dalam lubu hati kami telah kau goreskan perintah-perintahmu dan melalui Yesus kau jelaskan bagaimana kami hendaknya melaksanakan gendakmu Perkenankanlah kami menunjukkan belas kasih dan cinta kasihmu kepada mereka yang sedang menderita sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan telatannya Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus katanya Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu, dengan sekenap kekuatanmu, dan dengan sekenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas geladai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketika orang ini adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab alih tawrat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya Tentang siapakah sesama manusia itu Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati sudah sering kita dengarkan Dan kita pun sudah memahaminya Maka baiklah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Pun akhirnya menjadi sesama bagi yang lain Dengan memberikan diri sepenuhnya untuk kebaikan, keselamatan, kehidupan orang-orang di sekitar kita Siapapun itu, terlebih bagi mereka yang menderita Bagi mereka yang tengah dalam situasi sulit dalam hidupnya Sebab dengan demikian itu kita boleh menjadi tanda kebaikan Allah Dan itu artinya juga kita boleh menghasil Tuhan dengan segenap hati Segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita Saudara-saudari yang terkasih Ketika kita boleh mengasih Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan dan akal budi Itu juga menuntun kita untuk mengasih sesama seperti kita mengasih diri kita sendiri Kita mohon berkat Tuhan Semoga kita tidak hanya mengungkapkan itu dalam kata-kata Tetapi mewujudkannya dalam setiap hidup harian kita Dengan selalu menjadi orang baik, penuh kasih kepada siapapun juga Tanpa kepentingan apapun selain karena kasih yang menggerakkan kita Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu kita Semua hidup kita berjuang kita Untuk mengasih Allah dan sesama dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati Sepenuh akal budi dan kekuatan kita Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!